Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum, di pusat tutorial desain gratis, asestudio.org Oke, di website saya ada banyak tutorial tentang komputer dasar jika Anda baru mengenal komputer dan after effect untuk video, 3D, dan banyak lagi dan di tip trick saya membahas beberapa tutorial yang tidak masuk di kategori yang sudah ada di sini di sini saya membahas tentang membuat video tutorial, menginstall gen coding, dan semua di luar dari kategori yang sudah ada saya masukkan di tip trick dan sekarang yang akan saya bahas adalah window movie maker jika Anda melihat di sini, jika saya menuju ke start saya tidak mendapatkan window movie maker di sini dan di window 7, saya harus menginstallnya dan baru saya bisa mendapatkan window movie maker dan di sini, jika Anda mengetikan window movie maker maka Anda akan mendapatkan di sini microsoft window movie maker dan silakan klik kanan dan download dari window movie maker dari microsoft semacam ini dan Anda akan mendapatkan informasi seperti ini window movie maker 12 masuk ke dalam window essential 2012 jika Anda menggunakan window 7, silakan download yang ini jika tidak silakan buka ada download option dan di sini ada pilihan untuk versi window nya dan untuk XP silakan menggunakan window live essential ini dan bahasanya seperti itu yang tersedia silakan ketikan ini jika Anda menggunakan windows XP dan saya akan menuju ke halaman ini dan mendownload dan di sini saya punya 1,2 dan saya simpan ke oke, saya sudah mendownload dan saya replace dan sekarang saya sudah mempunyai saya buka dan oke, run disini ada window essential 2012 dan silakan tunggu untuk proses choose program oke disini ada pilihan install all window essential dan saya memilih beberapa produk dan oke, saya tidak menggunakan ini saya tidak menggunakan ini oke, saya hanya memilih satu foto gallery dan movie maker dan oke, saya klik install maka akan mendownload movie maker dan silakan ditunggu sampai proses download selesai dan saya akan lanjutkan di waktu selanjutnya setelah proses ini selesai oke, setelah proses download selesai akan langsung di install seperti ini dan jika anda lihat di bagian sini anda sudah mempunyai movie maker dan foto gallery dan jika saya buka maka akan terbuka dan alangkah baiknya karena disini ada informasi untuk restart maka saya akan merestat komputer dulu oke, saya sudah merestat komputer dan sekarang saya akan membuka window movie maker oke, seperti itu dan jika anda lihat tampilannya sederhana dan bagi anda yang ingin mempelajari video editing silakan menggunakan window movie maker karena tampilannya yang sederhana disini ada semacam ini karena saya masih pertama kali membuka dan silakan klik save maka anda akan mendapatkan window movie maker di tampilannya oke, tampilannya semacam ini disini ada beberapa tampilan home kita bisa meletakkan video disini ada web video jika saya menggunakan ini maka otomatis akan ada toshiba seperti ini dan oke, disini ada trust center advent disini setting yang berada di window movie maker dan audio seperti ini untuk record playback dan record saya memakai mobile play seperti itu sound dan disini ada toshiba jika saya klik oke maka akan tampil semacam ini dan oke saya cancel dan anda juga bisa membuat snapshot jika jika anda mengaktifkan ini dan akan ada disini di picture dan jika saya save maka akan ada snapshot dari gambar yang tertampilkan disini oke, saya hapus dan disebelah sini ada title oke, anda bisa memberikan tulisan testing movie maker oke, semacam ini dan saya akan mendapatkan tampilan dan edit tag background color tulisannya oke, seperti itu dan jika saya play maka akan ada semacam ini karena yang aktif adalah ini jika saya memilih seperti ini dan saya putar maka hasilnya akan berbeda oke jika saya pilih ini saya putar maka hasilnya juga akan berbeda dan disini ada banyak template untuk title jika saya memilih yang ini langsung ada animasi oke seperti itu sangat keren bukan dan anda bisa mempelajari disini untuk beberapa editing video untuk video editing dasar anda akan dengan mudah memahami tentang video dan oke mungkin disini tidak ada animasi disini ada seperti ini dan langsung bisa kita gunakan dengan mengklik jika saya letakkan di depan saya langsung mendapatkan testing movie maker dan disini saya bisa mengganti background mungkin seperti ini dan jika saya putar saya akan mendapatkan seperti itu dan saya bisa mengganti warna oke dan saya bisa mengganti besarnya mungkin seperti ini dan jika saya play saya akan mendapatkan semacam ini dan transparansi oke kita mempunyai transparansi disini ada tag durasi anda bisa memilih banyak durasi jika anda memilih 4 maka anda akan mempunyai 4 durasinya 4 oke disini durasi saya pilih 4 disini ada 4 dan silahkan anda mencoba untuk menggunakan window moviemaker dan di tutorial selanjutnya saya akan menunjukkan tentang banyak menu disini ada animasi visual effect project view dan disini ada format banyak lagi dan bagaimana kita bisa mengedit video yang kita punya ke window moviemaker dan file file video apa saja yang bisa diletakkan disini oke mungkin sekian tutorial dan kita lanjutkan ke pembahasan window moviemaker selanjutnya sampai jumpa salam terima Terima kasih.